Selalu tak mau kebaikannya diumbar, kini karyawan Rans angkat bicara soal sikap asli Nagita Slavina. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys, agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Sosok Nagita Slavina memang selalu jadi sorotan. Diketahui bahwa kehidupan Nagita Slavina jadi pusat perhatian dan disorot oleh banyak orang. Kali ini kebaikan Nagita Slavina dibongkar oleh karyawan Rans sendiri. Dilansir diri netizen dari akun Instagram at insta underscore julid baru-baru ini, beberapa karyawan Rans mengungkap sifat asli Nagita Slavina kepada mereka. Seorang karyawan senior laki-laki di Rans mengungkap pengalamannya saat Nagita Slavina tiba-tiba membayar tagihan operasi sang anak. Bukan berihal nominal, namun sikap kernyonya Andara itu sungguh tak bisa terlupakan. Tak hanya itu, manajer dan asisten keuangan Nagita juga mengungkap sifat asli bubosnya tersebut kepada mereka. Hal yang tak terlupakan ialah ketika para karyawan diajak umroh. Dengan rendah hati, Nagita rela menjaga anak buahnya tersebut agar bisa berdoa secara langsung diraudah. Sikap-sikap baik dan tulus Nagita Slavina ini pun menjadi momen-momen tak terlupakan oleh para karyawan di Rans. Yang baginya yang bisa dilupain itu, yang gak bisa dilupain itu waktu anak aku sakit. Jadi anak aku tuh harus operasi khusus buntu masih 6 tahun, 7 tahun gitu. Nah begitu selesai operasi, tiba-tiba gak tau gimana itu operasinya dibayarin sama dia. Jadi gak cuman berapa nominal yang dibayarkan arti sebegitu peduinnya dia terhadap karyawan dan keluarganya. Aku gak tau gimana tiba-tiba kok dia bisa begitu aja gitu ngebayarin operasinya aku gitu. Semuanya tuh dibayar. Tanya banget, ngep-ngep-ngep-ngep. Suka-suka ajaib tiba-tiba. Ya, tiba-tiba. Tiba-tiba, nah gitu. Tapi yang paling gak terlupakan itu, waktu kita diajak mengurang barang lagi. Iya bener ya. Itu gue baru masuk lho. Kita kan tidak terlupakan, diajak mengurang barang, terus pas lagi diraudah juga Mbak Gigi. Udah sempetan gak doa, sempetan gue jagain. Ya, kok lama tuh gue. Udah, tobat lagi, tobat lagi, tobat. Sudah tobat puluh, nanti ya. Kalau Gigi, laking bayi ya tuh, Gigi sampe gilu tobat terus. Pokoknya banyak banget deh kebaikan Mbak Gigi. Banyak banget. Yang gak bisa diukatin. Susah ya, kalau udah tanya begitu susah apapun. Gak cuman Mbak Gigi sih. Mbak Gigi, Arafi sama keluarga besar ini tuh. Aduh, sumpah keluarga besar ini tuh gak pernah ngebeda-bedain orang. Masya Allah. Bener, bener. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like. Jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video, guys. Jangan lupa like, share ya.